Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Dream Aku Panca dari Dreamgirls 2015 Nah sekarang aku udah ditemenin Sama Kak Rasti Hai semuanya Gimana kabarnya Kak Rasti hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, dan bahagia Pastinya Kalau ada Kak Rasti, pasti kita ngomongin tentang bisnis Ya kaya Nah Kak Rasti ini Udah bikin bisnis aksesoris Nah Sneha Premium Benar, Sneha Premium Nah boleh diceritain gak Kak, awal mulanya Kakak ngebentuk Sneha Premium ini Jadi awalnya aku dari SMP tuh udah suka bawa sama aksesoris Terutama gelang Jadi aku seneng banget bikin sendiri Dan sering banget teman-teman tuh minta tolong Entah bikinin yang sesuai warna favorit Atau misalnya mereka punya aksesoris kalung atau gelang yang rusak Minta dibenerin sama aku gitu Kan kadang-kadang ada yang udah melar Atau udah Atau biasanya banyak kalungnya dicopot atau gimana Akhirnya aku benerin Terus lama-lama kok banyak yang mesen-mesen gitu Sampai akhirnya Karena udah pas lulus kuliah Mikirnya Emang fokus syuting Terus keluar album juga Udah meninggalkan hobi lama Sampai akhirnya kemarin iseng-iseng sahabat aku ada yang nikah Terus sahabat aku punya anak ulang tahun Aku pinginnya kayak aduh pengen ngasih hadiah yang beda dari yang lain Yang spesial gitu ya Aku mikirnya handmade Akhirnya aku buatin Mereka suka-suka lagi-lagi banyak lagi yang pesen gitu Sampai akhirnya aku ketemu Irwansyah sama Zazkia Kita ngobrol-ngobrol Ternyata Irwan suka Kia suka Dan mereka ngedukung aku Kita seriusin aja yuk gitu Gabung di keluarganya Woku-Woku Jadi aku ngerasa Keputusan yang tepat untuk aku Serius di Seneha Premium Untuk Woku-Woku Oke Berarti Kak Rasti ini gabung ke Woku-Woku udah berapa lama nih? Aku bisa dibilang dari awal kali ya Dari awal Woku-Woku ada Jadi keluarga inti Nah terus ada kendala berbisnis nggak Kak? Karena semua yang ada di Seneha Premium itu handmade 100% tuh buatan tangan aku semuanya Oh semuanya? Jadi kendala paling besar tuh waktu sama SDM Karena SDMnya adalah aku sendiri Jadi karena kemarin sempat kepikiran Apa pengen ada karyawan atau gimana yang ngebantu Cuma aku rasa kok kayaknya aku nggak serak gitu loh Kalau misalnya dibuatin Cuma aku yang desain aja Kayak aku ingin mastiin tuh Ikatannya pas, semuanya pas gitu Bener-bener perfect gitu ya Dan sama sekali nggak beban buat aku Jadi aku tiap hari buat gelang atau buat tasfi tuh Malah bikin aku seneng gitu Jadi aku rasa kalau nggak ngebebanin Kenapa nggak gitu Toh menurut aku yang bikin Seneha juga unik Karena semuanya bener-bener buatan tangan Jadi emang desainnya 100% buatan aku Dan hasilnya pun aku yang buat Nah gimana caranya Kak Rasti Kak Rasti memanage waktu Untuk itu tadi mendesain Seneha Premium Nah kesibukan karasti kan nggak cuman desain aksesorisnya Tapi juga syuting, menyanyi juga Multi talented banget ini Waduh Kayak panca ya Waduh mamin Cuma ya awalnya tuh Bener-bener berat Karena misalnya aku pulang syuting Pingin tidur tapi aku harus ngerjain dulu pesenan Terus kadang aku bawa di mobil juga Jadi kalau lagi break syuting Lagi ada istirahat Bentar aku bikin nih mobil gitu Cuma lama-lama aku sekarang sama manajemen aku Untungnya manajemen aku bilang Nggak apa-apa Rasti Maksudnya ini kan sesuatu yang kamu senengin Jadi kita bikin libur juga gitu Jadi maksudnya ada hari yang khusus Terus dimana aku nggak ngapa-ngapain selain workshop di Seneha gitu Oh gitu Nah ini Kak Rasti Mungkin sahabat Dream disini pengen tau Sukadukanya berbisnis Gimana nih Kak sukadukanya Karena aku pakai material tuh batu alam ya Dimana batu alam tuh setiap batunya unik Dan aku banyakan import juga Karena kebetulan kakakku sendiri di Kanada Jadi banyak banget batu-batu yang bagus banget Di Kanada bagus, di Indonesia pun bagus Jadi aku combine semuanya Suka-dukanya mungkin awal-awal banyak yang Aduh kebesaran nih gelangnya atau kekecilan gitu Dan aku kayak kepanik gitu Kayak oh oke dibalikin aja sini Aku buatin baru lagi ya atau gimana gitu Karena aku pingin sebisa mungkin tuh bikin senang pemakainya gitu Jadi deg-degan banget bikinnya Terus atau kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan Atau misalnya menurut mereka Aduh desainnya terlalu rame Atau desainnya terlalu plain Jadi gimana ya gimana ya gitu Akhirnya sekarang aku udah berani untuk bikin Beragam banget desainnya Sehingga orang pilihannya banyak Kalau dulu kan cuma dikit-dikit Nah terus inspirasi Inspirasi desainnya ini sendiri datang dari mana Nika pertama kali? Pertama kali sebenarnya lebih ke warna sih Aku pecinta pelangi banget ya Bisa dilihat bisa dilihat Aku pecinta warna Jadi emang aku mau kombinasiin semua warna yang ada gitu Aku berusaha untuk tabrak warna Ibaratnya kalau fashion tuh kita tabrak segala motif gitu Terus akhirnya aku mulai bagi-bagi Misalnya aku lagi syuting di daerah Jawa Kita ngambil inspirasinya dari Oke di daerah Jawa tuh warnanya lebih kayak gimana Badi coklat gitu-gitu ya Kemana lagi beda lagi Sama sebenarnya inspirasinya dari orang Jadi misalnya kayak Waktu itu aku desain gelang cowok Itu aku inspirasinya dari Irwan Terus aku tuh Ke Irwan Bener Terus kayak gitu Aku waktu itu nge-desain gelang Jadi Kya Zaskia tuh suka banget lumba-lumba Jadi aku tahu banget dia Pernah sampai pingin banget berenang sama lumba-lumba Sampai pilau Terus? Gak apa-apa ya aku ceritain dia Jadi aku ngerasa Aku ingin banget bikin gelang Yang ada lumba-lumbanya gitu Yang kayaknya Kia banget gitu Jadi era desain-desain awal aku Untuk waku-waku pun Aku sesuaiin sama Kia sama Irwan Itu biar kayak Aduh kayak match sama mereka gitu Terus Kebetulan Irwan juga ngasih banyak masukan Untuk gelang cowok Karena aku kan gak begitu ngerti ya Gelang cowok Pengen lebih rame Menurut dia keramean Atau kayak gimana Dan akhirnya Sekarang aku memperluas Jadi bikin tasbih juga Karena Bisa dijadiin kalung juga Bisa buat ibadah ya Iya bener Jadi lebih banyak manfaatnya Bener Nah mungkin sahabat dream Pada pengen tahu nih kak Tips and trick berbisnis Apalagi sekarang banyak banget Bisnis online nih Kayak anak-anak muda Indonesia Pada bisnis online Ada gak kak tips and trick Buat mungkin sahabat dream Dan mungkin panca juga Mau berbisnis? Kalau menurut aku Yang penting kita harus berani Original Itu paling penting Dari awal kita harus punya ciri khas Sesuai dengan kepribadian kita Atau yang benar-benar kita sukai Menurut aku itu akan selalu jadi original Kayak sneha sendiri Sneha tuh udah banyak banget plagiatnya Cuma maksudnya Aku mikir Daripada aku sakit hati Aduh desain capek-capek Terus diikutin orang gitu Dengan harga yang lebih murah Tapi aku percaya bahwa Kualitas yang aku kasih Lebih baik Terus desainnya 100% dari aku Dan aku merasa Kalau ada yang plagiat Atau ada yang nyontek Itu pujian terselubung Aku merasa Berarti mereka suka banget Desain aku Sampai niru gitu Jadi Buat aku Kita gak ada batas Selama kita benar Original dari kita sendiri Oke nih kak Nah Harapan kak Rasti Dalam berbisnis itu apa? Sebenarnya Harapannya sama kayak Filosofi bikin sneha premium Jadi sneha itu Asal katanya Dari bahasa sanskerta Artinya cinta Jadi aku ngerasa Kalau kita handmade With love gitu Terus kayak Kita ngasih Unconditional love Kita benar ngasih Kasih yang gak terbatas Di karya yang kita kasih Itu Pasti nyampe ke hati Penggunanya Jadi Aku ngerasa Aku pinginnya Kalau sneha makin maju Itu karena Kita ngasih sesuatu yang tulus Gitu Nah Udah bergabung di walk-walk Sejak awal nih kak Boleh bagi cerita Kepada sahabat Dream Rasanya Gabung di walk-walk Gimana Nyenengin banget ya Karena walk-walk itu Wadah terbesar dan terlengkap Untuk Teman-teman artis Musisi Semuanya berkumpul Untuk punya karya lain Selain karya yang selama ini Udah dikenal Gitu Gak cuma acting Gak cuma musik Tapi Kita punya Hal kreatif lain Yang bisa ditunjukkan Dan kita bagi juga Bagi pecinta walk-walk Bagi fans Sebagai teman-teman Semuanya Jadi Aku rasa di Indonesia pun Belum ada Wadah Seseru ini Yang dimana Kreatifitas semua musisi Seniman Artis Kumpul jadi satu Dan Kita gampang banget Kita tinggal search Websitenya Kita bisa Buka website Woku-woku Bisa lihat instagram Woku-woku Dan dari semua artis Teman-teman artis Semua beragam Gitu Banyak banget ya Kayak gabung Banyak dan beda-beda Terus gitu Jadi aku sendiri Kayak ada apa lagi ya Di Woku-woku gitu Oke Kak Rasti Makasih ya Udah gabung Udah ngobrol-ngobrol Sebentar Sukses terus Buat Seneha Premium Kedepannya Makin banyak Desain-desain yang menarik Mungkin lagi ditunggu Sama sahabat-sahabat Dream Di rumah Amin Semoga sahabat Dream Makin suka dengan Seneha selanjutnya Oke Makasih Makasih ya Banyak Terima kasih banyak Kali lagi Ayo Maaf Berat ya Makasih